selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati jenis-jenis media iklan di internet yang pertama ada banner ya, iklan banner merupakan jenis iklan yang paling lazim digunakan internet ada dua jenis banner, ada keyword banner dan random banner keyword banner ini muncul ketika dilakukan query atas satu kata pembuka dan set engine dia akan muncul random banner ini muncul secara acak keuntungan menggunakan banner ialah kemampuannya dalam melakukan kustomisasi iklan di audien menjadi sasarannya ini pada saat kalian mengakses sebuah e-commerce atau di website internet di jual beli tentunya kalian akan melihat seperti itu ada yang berbentuk keyword kemudian ada yang random silahkan nanti dicoba untuk pengaksesan di e-commerce di internet ada jumlah format yang berbeda dalam menempatkan iklan banner di internet pada situs pihak lain bentuk yang paling lazim yalah banner swiping banner exchange banner swiping ini dilakukan bila perusahaan A7 untuk menampilkan sebuah banner perusahaan grid dengan imbalan perusahaan juga mau menampilkan iklan ini ada imbal balik padanya ya pada saat kita mengakses sebuah website terkadang kita ada iklan tapi bukan iklan di website dari website kita nah itu nanti ada namanya banner swiping gantiannya dan iklan kita juga akan ditampilkan di perusahaan D tadi yang kita iklankan di perusahaan kita paham ya kemudian banner exchange atau tukar banner biasanya dilakukan dalam perdagangan yang dilakukan oleh tiga partner atau lebih ada pertukaran banner bagaimana cara mengiklankannya itu disesuaikan dari strategi ke tiga partner tersebut ya agar mereka saling menguntungkan ada iklan skyscraper berbentuk seperti banner jika banner memanjang secara harisong maka skyscraper memandang secara teker biasanya kalau banner kan memang dari kiri ke kanan kanan kiri ya biasanya halnya kalian membuat sebuah website kan ada bannernya nah itu ya nah kalau skyscraping ini memanjang secara vertikal harisong secara vertikal ke bawah dari atas ke bawah website juga seperti itu banyak ya jadi ada kustomisasi misalkan kita mau beriklan secara horizontal ataupun vertical itu fleksibel kita bisa mengiklankan di website kita itu secara horizontal maupun vertical jadi iklan yang vertical tersebut disebut iklan skyscraper yang berikutnya adalah interstitial ini merupakan iklan yang dinamis pada internet interstitial ini berbentuk bermacam-macam iklan animasi yang muncul di layar ketika komputer mendownload situs web nah tiba interstitial ini meliputi pop up windows play screen nah ini pada saat kalian mengakses sebuah website itu terkadang kan ujuk-unjuk tiba-tiba ada pop up ya pop up tersebut bersebut iklan misalkan nah itu disebut interstitial bisa dipahami ya nanti bisa dibaca kembali untuk strategi periklanan untuk merancang iklan berbasis internet ada beberapa ya kita lihat yang pertama ada menarik secara visual dalam media masa iklan mestinya berwarna-warna untuk menarik latihan pembaca dalam internet prinsip ini dapat direksikan dengan mengadopsi isi web yang bergerak dan interaktif yang mampu membius perhatian pengunjung serta menarik kunjungan secara berulang-ulang contoh iklan e-commerce di L'Oreal ada www.roreal.com yang dapat mendapatkan dua penghargaan pada tahun 2002 jadi seperti halnya kita membuat website ya kalian sudah mendapatkan perkulian web pemrograman web ya mungkin ya saya juga pernah mengajar nah disitu yang saya tekankan dalam membuat sebuah website itu memang menarik yang pertama sebelum kita ke fungsionalnya kita menarik dulu usahakan bagaimana agar pengunjung itu tertarik dengan website kita tampilannya kita buat semenarik mungkin barulah nanti proyek selanjutnya kita bagaimana agar agar isinya bisa disenangi oleh pengunjung disitu ya yang pertama memang poin pertama saya tekankan itu kalau saya mengajar di pemrograman web itu tampilan dulu nanti barulah ke fungsional kalau untuk proyek akhir ataupun skripsi memang fungsional juga sangat perlu tentunya tapi sebelum fungsional kita lihat dulu tampilannya menariknya bagaimana kalau tampilan awalnya saja sudah tidak menarik orang akan males untuk mengakses web kita barulah fungsional yang ada di web kita harus kita tingkatkan juga seperti itu ya jadi menarik secara visual nah ini yang kedua maksudnya tadi adalah isi situs web bermanfaat di konsumen kalau isi dalam web kita itu bertele-tele dan tidak bermanfaat orang akan enggan berkunjung kembali memberikan informasi yang berharga misalkan menghindari paling tidak berguna apalagi dalam ukuran besar yang hanya memperlambat download nah isi situs harus disesuaikan dengan tujuan pengiklanan yaitu memberikan informasi suatu produk sesuaikan dengan website atau e-commerce kita itu strategi yang kedua yang ketiga ada menekankan merk dan citra perusahaan iklan beserta produk dan layarnya mestinya menekankan bahwa ia berbeda dengan iklan para pesaing jadi kita bisa ya mengagung apa namanya istilahnya mengagungkan merk kita perusahaan kita enggak apa-apa ya jadi agar citra perusahaan kita itu bisa dikenang bisa dikenal dan diharapkan berbeda dari pesaing kita misalnya kita menjual sebuah produk elektronik kan tentunya tidak hanya kita yang menjual di e-commerce mengenai elektronik nah itu pesaingnya kan banyak ya nah bagaimana cara kita lebih berbeda dan mudah dikenal nah itu diperlukan strategi yaitu dengan menekankan merk dan citra perusahaan yang berikutnya strategi memilih media periklanan nah ini tidak perlu bisa pikirkan juga bagaimana untuk memilih media periklanan pada e-commerce mengunjung jangkuhan impresi dan pengaruh kita harus memilih yang menekankan sering jangkuhannya impresinya pengaruh untuk e-commerce kita nah pengunjung ini adalah perkiraan rata-rata jumlah individu berbeda dengan pengunjung setiap isi website kategori saluran atau aplikasi setiap hari pada periode tertentu ya ini harus mengilih kemudian jangkuhan adalah presentasi individu yang diproyeksikan mengunjungi website kategori saluran terterus dan jumlah total individu yang diproyeksikan menggunakan media digital selama periode tertentu juga kemudian impresi sendiri adalah jumlah waktu yang digunakan untuk melihat suatu iklan ini juga perlu kita bikinkan mengenai strategi pemilihan media periklanan untuk pengaruh sendiri adalah merupakan nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu jadi iklan tersebut benar-benar bisa membius atau mempengaruhi konsumen atau tidak strategi termasuk strategi dalam memilih dan untuk memilih media digital yang perlu dipertimbangkan adalah pengunjung jangkuhan impasif dan pengaruh samping itu harus dipertimbangkan pula biaya keunggulan dan keandalannya selanjutnya pengiklan mencari media yang paling efektif biayanya mengenai biaya diantara berbagai media yang terpilih dan baru kemudian menentukan pilihan diantara yang ada jadi pada saat kita berbisnis elektronik atau e-bisnis di menggunakan e-commerce strategi kita memilih iklan pun tidak sembarangannya kita perlu pikirkan strategi-strategi tertentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi jadi setelah benar-benar sudah tertemu yang terbaik kemudian efektif mengenai biaya juga ada pengaruh daripada pengunjung pengjangkauan impresi dan lainnya itu juga harus dipikirkan jangan asal berbisnis di e-commerce itu juga sebagai dasar walaupun materi-materi seperti ini itu sebagai dasar oh pada saat kita berbisnis itu harusnya seperti ini harus seperti itu seperti itu ya oke selesai ya untuk hari ini saya rasa cukup untuk materi kita di perkuliahan online hari ini mata kuliah e-bisnis dan e-commerce temanya adalah konsumen layan pelanggan dan iklan jadi di di antara tiga tersebut tadi sudah saya jelaskan itu bisa dipahami lagi apakah benar seperti itu yang harus kita lakukan sebelum kita berbisnis e-commerce ya ini sebagai bahan saja ya sebagai mungkin atuan saat kita memulai berbisnis e-commerce seperti itu ya nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan atau langsung ke kontak saya juga boleh oke seperti itu saya untuk hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah di dalam perkuliahan hari ini semoga apa yang saya sampaikan mengenai model berlaku konsumen e-commerce pelayanan pelanggan dan iklan ini bisa dibahami bisa di implementasikan bagi yang mau melakukan e-commerce e-commerce terima kasih saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua selamat beraktifitas kembali terima kasih selamat menikmati